Intro Dalam beraktifitas itu bukan hanya standar-standar saja Tapi bagaimana kita mempersembahkan kinerja, aktivitas kita itu sesuatu yang sangat baik Bukan hanya baik, totalitas dalam beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terlahir dari keluarga petani sederhana Teguh Wibowo sukses membuka lapangan kerja di daerah kelahirannya Boyolali, Jawa Tengah Berawal dari cita-cita mengurangi pengangguran di daerahnya Pria kelahiran 40 tahun lalu ini Memutuskan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK Semarang Di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Dan mendapatkan kesempatan magang ke Jepang selama 3 tahun Di bagian permesinan Onderdil Mobil Berbekal pengalaman magang selama 3 tahun di Jepang Teguh sukses membangun 3 bisnis yang digelutinya sampai saat ini Pabrik garmen Minimarket Dan bisnis kuliner serba sambal Nama saya Teguh Wibowo Terlahir dari Basuk Warjo Latar belakang keluarga saya adalah petani Petani utun Jadi keluarga sama saudara Dari keluarga bapak, ibu Semuanya menjadi seorang petani Dengan berkumpulan sama alami Ketika waktu kecil sampai besar Bermain sama teman-teman alami Layaknya orang desa Namun pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan bahwa Saya mempunyai cita-cita Mempunyai cita-cita Bagaimana saya ini bisa Bermanfaat kepada orang lain Berawal dari itulah Akhirnya Saya belajar tentang motivasi-motivasi Setelah lulus sekolah Saya berlatih bisnis kecil-kecilan pada waktu itu Juga di bidang pertanian juga Kemudian tahun 2007 Ada informasi dari tetangga Yang ada lowongan magang ke Jepang Menjadi kensuse pada waktu itu Jadi tahun 2007 Dapat informasi dari tetangga Yang ada lowongan untuk ke Jepang Dari BLK Balai latihan kerja Yang saat itu Membuka lowongan dari BLK Semarang Saat itu Pada tahun 2007 Kami mengikuti Pelatihan di BLKI Semarang Pada saat itu Kemudian ada perikrutan Ke Jepang Dari PM Japan Kodarullah Alhamdulillah Kita Salah satu peserta Yang bisa berangkat Ke Jepang Di BLKI tersebut Kita dilatih Tentang Kedisiplinan Kemudian Juga Apa itu Fisik Budaya-budaya Yang ada di Jepang Dilatih Di situ semua Kemudian pada tahun 2008 Kita terbang Ke Jepang Kemudian di Jepang Saya di bagian Kikai Kaku Di Permesinan Membuat Konderdil mobil Sampai tahun 2011 Yang didapat Dari sana Pertama adalah Pengalaman tentang Kedisiplinan Kemudian Ketertiban Kepatuhan kita Terhadap Peraturan Yang dibuat Kesadaran Kita mematuhi Aturan Itu yang Sangat luar biasa Kemudian Budaya-budaya Tentang Bagaimana Kita Memperbaiki diri Biasa Di sana Setiap Orang Itu Banyak Ketika Ada sesuatu Mengucapkan Oh saya mohon maaf Saya mohon maaf Nah ini Sangat luar biasa Di sana Kemudian Dari Kedisiplinan Dari Ilmu yang Didapat Dari sana Alhamdulillah Pada Saat 2010 Ada seorang Teman Yang menghubungi Mari kita Joinan Istilahnya Untuk Bekerjasama Membuat Mendirikan Suatu Perusahaan Khususnya Perusahaan Garmen Yang sampai saat ini Pada saat itu Kita berhubungan Lewat Komunikasi Komunikasi Saat saya pulang Dari Jepang Saya ikut Bergabung Yang Sudah kita Sepakati Sampai Sekarang ini Dan Alhamdulillah Dari ilmu-ilmu Yang didapat Dari Jepang Kita terapkan Sedikit demi Sedikit Karena Memang Tidak semuanya Bisa Diterapkan Di dalam Usaha Indonesia Kita harus Juga Memperhatikan Kondisi Dan Kultur Masyarakat Karena Usaha Garmen Seperti ini Menyangkut Padat Karya Badan Latihan Kerja Atau BLK Di bawah Naungan Kementerian Tenaga Kerja Tidak Hanya Mempersiapkan Tenaga Siap Kerja Lebih Dari Itu BLK Berkontribusi Menciptakan Lapangan Kerja BLK Memberikan Banyak Manfaat Dalam Membekali Para Calon Profesional Ataupun Kewirausahaan Saya Berterima Kasih Kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Semua Harus Kerja